Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adji Channel Alhamdulillah, hari ini tanggal 12 Rp. awal atau tanggal 12.10 Adjin masih terus setia bersama teman-teman semua dalam edukasi khususnya bidang pertanyaan Yang pertama, kita tentu ucapkan rasa syukur karena kita masih diberikan panjang umur sehingga kita dan termasuk admin sendiri meningkatkan hidup kita terutama kalau untuk kita ini di bidang pertanian semoga kedepannya petani semakin jaya dan teman-teman semua untuk yang kedua kalinya salallahu alayhi wa sallam senang biasa tetap bercerahkan ke Tuhan indah Nabi Muhammad SAW dan kebetulan hari ini tanggal 12.10 awal yang mana hari ini adalah peringatan hari lahirnya akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW dan kita sama-sama memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW khususnya di Indonesia ini pada hari ini sampai-sampai kita di Indonesia ini kalendernya kalender merah ya tanggal merah sebagai apresiasi kita untuk merayakan hari lahirnya dan alhamdulillah sahabat Tani untuk hari ini ya ini merupakan testimoni sahabat ya ini tanaman tomat yang ditanam bulan awal yang admin juga sudah upload pada video kemarin sahabat ya ini merupakan testimoni asli sahabat ya tanaman tomat ini 4 bulan lebih sahabat ya 4 bulan lebih tanaman tomat ini masih oke sahabat ya masih hidup tanaman tomat ini ditanamnya bulan sawal ya sawal yang kita sebut sebagai jakabak ya atau jamur kebetulan atali yang didalamnya ada mikroorganisme yang bisa menyebutkan tanaman menyehatkan tanaman menyebutkan tanah dan menyehatkan tanah sahabat ya nah sahabat Tani pada hari ini admin juga akan melakukan pemupukan sekaligus berbagi ke teman-teman semua pemupukan tanaman timun usia 8 hari setelah tanam biji sahabat ya dan hari ini admin akan bagikan ke teman-teman semua akan admin tunjukkan ke teman-teman semua seperti apa update terbaru tanaman timun mira usia 8 hari setelah tanam biji sahabat ya dan sekaligus admin juga akan berbagi juga ke teman-teman semua mungkin teman-teman semua pada beberapa hari lalu sudah menyaksikan cara membuat pupuk bionuklir dan hari ini pupuk bionuklir tersebut kita akan aplikasikan pada tanaman timun usia 8 hari setelah tanam biji oke teman-teman semua kita langsung saja ke proses pemupukannya oke sahabat Tani seperti ini update tanaman timun mira usia 8 hari sebetulnya belum 8 hari sahabat ya ini hari ke-8 setelah penanaman biji sahabat ya karena kita menanamnya tanggal 20 September sekarang tanggal 28 September Alhamdulillah tanaman timunnya sudah berdaun 2 sahabat ya walaupun yang satunya masih kecil dan ini juga merupakan salah satu ciri tanaman timun sudah boleh di aplikasikan bagi teman-teman yang biasa menggunakan pupuk kimia kalau sudah ada daunnya yang seperti ini ini pertanda sudah bisa kita aplikasikan menggunakan pupuk kimia sahabat ya Alhamdulillah daunnya juga sudah mulai agak lebar sahabat ya di usia 8 hari setelah tanam biji sahabat ya dan tanaman ini juga ini sudah 3 hari ya 3 hari setelah kita aplikasi pupuk kalsium yang dicampur dengan asam humat buatan waktu itu perkembangannya seperti ini nah ini untuk inseknya kita belum aplikasikan insek sahabat ya karena masih kecil dan ini rupanya ada juga yang makan daun ininya tapi untuk daun ininya masih aman sahabat ya kita belum berani mengaplikasikan insek disida karena tanamannya masih kecil sahabat ya nah ini update terbarunya untuk timun mira F1 dari Pertiwi usia 8 hari setelah tanam biji sahabat ya dan ini pupuk yang akan kita gunakan sahabat ya ini bio nuklir yang kita campur dengan batu yang kita bakar kemudian kita campur dengan PSB dan air jakaba juga JETBT ini yang sebelah sini ini untuk pupuk pospatnya dan untuk yang ini ini untuk NPKnya ya yang kita fermentasi NPK 16 menggunakan air jakaba juga sahabat ya oke sahabat tani kita akan lihat kedua pupuk ini sahabat ya seperti apa perkembangannya untuk saat ini sahabat ya nah sahabat tani ini untuk pupuk NPK 16 ini untuk pupuk NPK 16 sahabat ya kita akan perlihatkan ke teman-teman seperti apa perkembangan terbaru untuk NPK 16 yang kita fermentasi menggunakan air jakaba sahabat ya nah ini kalau di JMS ini seperti JMS bentuknya sahabat ya kalau diaduk berbuih seperti ini ini bionuklir dari air jakaba yang dicampur dengan NPK 16 sahabat ya nah sahabat tani untuk selanjutnya kita akan lihat yang ini sahabat ya yang pupuk pospatnya sahabat ya seperti apa perkembangan terbaru untuk pupuk pospat yang kita buat kemarin kita buka dulu karetnya sekarang kita saksikan nah ini jakaba terbukti tumbuh sahabat ya pada cairan yang ada pertipos dan juga batu yang kita bakar sahabat ya nah seperti ini ini penampakan terbaru untuk bionuklir yang dicampur dengan pertipos terbukti jakabannya tumbuh sahabat ya nah sekarang ini merupakan pupuk yang luar biasa sekali sahabat ya nah begitu kita goyang ada buih seperti ini nah ini juga seperti GMS sahabat ya seperti nitrobakter begitu ada buih-buih yang bisa kita saksikan dan juga ada warna putih seperti ini ini adalah mikroorganisme sahabat ya yang tumbuh pada rendaman air jakabah yang dicampur dengan batu yang kita bakar sahabat ya atau arang batu sahabat nah ini jakabahnya masih terbukti tumbuh dan aktif sahabat ya ini kita akan gunakan untuk memupuk tanaman timun Mira F1 di usia 8 hari setelah tanam biji sahabat ya ya sahabat tani untuk dosis pupuk NPK yang kita fermentasi menggunakan air jakabah ini kita hanya gunakan setengah gelas aja nah seperti ini setengah gelas per 10 liter air sahabat ya nah segini kemudian untuk vertipos yang kita fermentasi dengan arang batu dan juga air jakabah kita gunakan setengah gelas juga sahabat ya nah segini atau 100 ml ya per 10 liter air sehingga nanti ketemunya rumusnya yaitu 200 ml ya totalnya dari sini 100 dari sini 100 jadi 200 ml per 10 liter air ya sahabat tani kita isi dengan air 10 liter sahabat ya ya sahabat tani setelah kita isi dengan air 10 liter kemudian kita aplikasikan sahabat ya nah sahabat tani untuk aplikasinya satu pohon ini kita kocor menggunakan cairan ini satu gelas sahabat ya kita siramkan seperti ini ini aman ya karena ini sudah berdaun oke sahabat tani seperti ini ya kita siramkan per pohonnya satu gelas sahabat ya per lubang tanam maksudnya walaupun ada yang isi satu ataupun yang isi dua seperti ini kita tetap siramkan satu gelas per lubang tanam sahabat ya seperti ini caranya teman-teman ya oke sahabat tani admin akan lanjutkan dulu pemupukan untuk hari ini untuk tanaman timun mira F1 usia 8 hari setelah pindah tanam sahabat ya terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati